Beberapa hari ini kita mendapat kabar bahagia di mana harga cabai alhamdulillah kemarin pada hari minggu kemarin itu kita jual 40 lebih ya. Petani Indonesia menikmati dan tentunya ini penyebabnya ialah adanya beberapa faktor yang menyebabkan cabai ini bisa harganya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan dimana saja berada tentunya hari ini dan beberapa hari ini kita mendapat kabar bahagia di mana harga cabai alhamdulillah kemarin pada hari minggu kemarin itu kita jual 40 lebih ya. Kisaran 42 ribu nah tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita semua petani cabai se-Indonesia dan dengan harga ini terus bertahan dan terus kita petani Indonesia menikmati dan tentunya ini penyebabnya ialah adanya beberapa faktor. Nah tentunya kawan-kawan beberapa faktor ini terdapat pada musim kemarau yang cukup panjang dimana biasanya di bulan berber atau September, Oktober, November ini terjadi hujan. Balikan pada tahun kemarin dimana tahun kemarin di bulan September, Oktober, November ini hujan dan tahun ini tidak hujan. Nah ini menjadi penyebab harga cabai naik karena beberapa petani di daerah masing-masing tidak bisa melakukan penanaman apalagi khusus di Jawa ya. Nah tentunya petani Indonesia ini khususnya petani cabai sedang merasakan buah dari hasil kerja keras yang dilakukan pada saat penanaman cabai dan akhirnya di bulan 6 kemarin kita tanam dan sekarang di bulan 10-11 kita sudah melakukan panen. Nah kebetulan hari ini panen yang kelima dimana panennya kemarin itu dapat 4 karung dan mudah-mudahan hari ini 5 karung ya. Mudah-mudahan sampai ke 200 kilo dan lebih. Harganya masih stabil di harga 40 lebih ya. Nah tentunya ini kita berharap juga kepada bapak-bapak yang duduk di sana tentunya dengan adanya harga cabai ini petani sedang menikmati harga cabai yang sudah dilakukan dengan susah payah. Apalagi itu banyak faktor-faktor penyebab-penyebab lain ya petani cabai ini cukup susah, cukup kelelahan dan cukup menghabiskan biaya ya. Menghabiskan biaya yang cukup besar dalam proses tanaman cabai. Janganlah bapak-bapak di sana itu mengimpor ya cabai dari luar. Biarlah petani Indonesia sendiri yang menikmati keuntungan ya. Keuntungan atau hasil kerja kerasnya dapat dinikmati oleh petani lokal Indonesia. Nah tentunya ini untuk kawan-kawan yang ada di kota dalam hal pembelian cabai tentu ini agak sedikit membuat kelelahan ya di dalam segi biaya pembelian cabai. Tapi ya inilah faktornya banyak faktor sebenarnya yang dapat harga cabai ini pertama tentu tadi musim kemarau. Yang kedua ini dimana kemarin itu cukup lama harga cabai murah. Dan saya sudah bilang ya berkali-kali pada kawan-kawan nanamlah di bulan 6 atau bulan 7 kalau ingin tanam cabai. Karena di bulan 6 dan bulan 7 itu kita tahu siklus dari harga cabai, siklus dari perubahan iklim, perubahan cuaca dan tentunya penyakit dan hamanya ya tentu sekarang agak banyak ya. Biasanya itu penyakitnya lalat buah, sekarang sudah ada ulat bor lagi ya. Ulat bor ini tentu agak memusingkan petani cabai se-Indonesia. Ditambah dengan musim kemarau yang masih saat sekarang ini masih cukup lama ya. Walaupun ada hujan sedikit-sedikit tetapi lebih banyak panasnya ya. Mudah-mudahan hari ini kita sampai di lima karung ya tanaman cabai kita di belakang ini. Kawan-kawan mungkin untuk penyemprotan kita cukupkan sampai di sini dan nanti tunggu update teknis dan cara serta pengendalian hama yang kita lakukan di lapangan. Terima kasih sudah mengikuti Lahan Pintar sampai sejauh ini. Mudah-mudahan sukses selalu, berkas selalu dan mudah-mudahan panel kita berlimpah hasil dan sangat memuaskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.